1, 2, 3, semangat pagi Surah aku yang kasih dalam Tuhan Renungan bayi kita hari ini berjudul Berurusan dengan orang yang bersalah Ayat renungannya diambil dari Iremia 31 ayat 34 Aku akan mengampuni kesalahan mereka Dan tidak lagi mengingat dosa mereka 1, 2, 3 Minimal ada 3 hal yang sangat penting Yang kita akan lihat Bagaimana kita berurusan dengan orang yang bersalah Yang pertama Doakan Surah aku yang kasih dalam Tuhan Sebagaimana kemarin kita belajar Bagaimana menghadapi orang yang memang nyata-nyata bersalah Maka renungan bayi kita mengingatkan hari ini Doakan mereka Biarlah anggota-anggota jemaat Sebagai wakil Kristus Bersatu dalam doa Dan bermohon Supaya orang yang bersalah itu Dapat dipulihkan Berdoa untuk mereka Yang kedua Yang kedua Jangan dilakukan Apa ini yang jangan dilakukan Saudara-saudara Renungan bayi kita tuliskan Janganlah memisahkan orang yang bersalah itu Dari kemurahan Allah Janganlah ia dipandang hina Atau dilalaikan oleh saudara-saudaranya Melainkan Perlakukan ia dengan kelemah lembutan Dengan belas kasihan Sebagai salah satu domba Yang hilang Yang masih sedang dicari Oleh Yesus Kristus Untuk dibawa pulang ke kandangnya Surah aku yang kasih dalam Tuhan Bila ada anggota jemaat Yang bersalah di gereja kita Dan ia mungkin menolak Untuk dinasehati Ia menolak untuk diajak kembali Tetap kita tidak boleh menganggap ia rendah Kita tidak boleh memisahkan ia Dari kemurahan Allah Dari kemurahan Allah Jangan dipandang hina Atau dilalaikan Tapi kita tetap menunjukkan kasih sayang Dan perhatian kepada mereka Yang ketiga Stop buah mulut Apa ini buah mulut saudara-saudara Gosip Disebutkan oleh renungan pagi kita Jangan hendaknya kita menjadikan satu buah mulut Atau kritik diantara kita sendiri Meskipun sudah mengatakannya kepada jemaat Kita tidak boleh mengulanginya Mengulangi kesalahan orang itu Diceritakan di mana-mana Kepada orang lain dan dengan leluasa Stop saudara Stop sampai di diri kita Stop kalau sudah orang itu mengakui Atau sudah diputuskan di dalam jemaat Stop Jangan lagi menjadi buah bibir Menjadi gosip Yang menyenangkan Untuk diceritakan antara satu anggota Ke anggota yang lain Bahkan mungkin bukan anggota jemaat Diceritakan juga kesalahan orang itu Ingat kita juga adalah pendosa Ingat kita juga adalah bersalah Ingat kita juga perlu belas kasihan Dan pengampunan dari Yesus Kristus Hanya saja mungkin hari ini Dosa kita belum kelihatan Belum dilihat orang Tapi kita semua adalah orang-orang yang berdosa Yang butuh kemurahan Tuhan Satu, dua, tiga Hari ini kita diingatkan Mari saudara-saudara Menghadapi orang yang bersalah Kita doakan mereka Jangan kucilkan dia dari persekutuan jemaat Mungkin dia sudah lari dari jemaat Tidak mau bergerja Tapi ada cara-cara lain Untuk menunjukkan kasih Care kepada mereka Mencintai Melihat mereka sebagai orang-orang yang tinggi derajatnya Di hadapan Tuhan Dan yang ketiga Jangan lupa Stop buah mulut Stop menggosipkan kesalahan mereka Stop mengulang-ulangi cerita Yang salah yang sudah dibuat oleh orang itu Stop Jangan membangkit-bangkitkan kesalahannya lagi Suratkan kesalahan Tuhan Biarlah ini kita hidupkan dalam jemaat kita Ketika menghadapi orang yang bersalah Selamat pagi Semangat pagi Tuhan memberkati Saya dan saudara Sampai jumpa di video selanjutnya